Yuh, balik lagi ke acara ini di Sensus Penduduk, Alumi Tokusatsu. Kali ini gue akan membahas tentang pendapat Pak Produser Sirakura tentang Super Hero Senki ya. Lalu apakah dapat duanya? Mungkin, tergantung angin membawa gue pergi. Ini videonya ada 7 menit 40 detik ya, dukasi aslinya. Mohon maaf sebelumnya apabila terjemahinku bisa jadi tuh gak pas karena bicaranya tuh agak cepet ya. Langsung saja gue mainin videonya ini udah langsung, kalian udah liat seperti apa. Ya, main dari apa lagi? Dua pahlawan yang dibanggakan Toei, tantam musuh besar dengan lawan main yang cantik. Hmm, peringatan 50 tahun Kamen Rider dikatakan untuk memperingati juga karya ke-45 dari serial Super Sentai tahun yang tak terlupakan ini. Ini artinya adalah pesan dari Pak Produser Sirakura. Kalau pengen tahu bahasa Jepangnya adalah Sirakura Produser Kara Meseji. Bahwa kedua karakter di punggungmu, dinam macam apa yang kamu datangi? Silahkan menantikannya. Segera ketika Toei dalam kesulitan, ini untuk pertanyaan adalah karya penghiasi hari jadi perayaan Gander. Kan double anniversary ya, jadi gue terjemahin sebagai perayaan Gander. Lanjut lagi. Alihkan pandanganmu dari film Super Hero Sentai atau sedibilang grup pahlawan. Sangat mudah untuk berpikir bahwa kamu membuatnya. Saya tidak melakukan sepanjang itu. Tahun ini adalah peringatan 50 tahun Kamen Rider dan peringatan 45 dari serial Super Sentai. Tahun peringatan ganda, tuliskanlah. Sebuah film kelompok di mana ketua karya dicampur. Saya belum pernah membuatnya. Masa sih? Saya pikir saya harus melakukannya dengan misi tertentu. Kata Pak Produser Sirakura sendiri. Tadi itu bidangnya. Kali ini Super Hero Sentai, saya membuat film. Sekitar 20 tahun yang lalu. Hari jadi dari ketua karya. Tadi saya telah mencocokannya. Dengan serial Super Sentai sebelumnya. Di Mitsu Sentai Goal Ranger sampai Joker Dengge Kitai. Dua karya pertama tidak termasuk. Dengan dua serial Super Sentai pertama untuk menunjukkan bahwa itu berbeda. Dengan markota yang disebut Super. Seri Super Sentai, saya bisa menyebutnya seperti itu. Hampir 20 tahun yang lalu. Seri yang berbeda, tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Tadi ada alasan. Mitsu Sentai Goal Ranger. Berikan ini adalah seri yang cocok untuk membuat sebuah permulaan. Ini adalah hanya 25 karya. Di sisi lain ini adalah keringatan 30 tahun. Kamu tidak ada. Ini bagus. Disebut Perayaan Ganda Hari Lahir. Saya sedang menghadiri sebuah acara. Dan saya belum pernah melakukan pekerjaan video. Di masa depan, itu akan menjadi Harry Kamen Rider. Semuanya dimulai ketika mereka sepakat teguh tahun yang lalu. Berapa itu peringatan? Berapa itu peringatan? Berapa itu peringatan? Berapa itu peringatan? Sekarang, setelah itu peringatan dengan Sentai. Sekarang, setelah itu peringatan dengan Sentai. Sekarang, setelah itu peringatan dengan Sentai. Sekarang, di masa depan, serial Sentai juga akan ada tiap hari jadinya atau anniversary year ya. Saya ingin tahu apakah saya harus mencobanya. Karena itu dengan terkuran Toei, saya belum tahu. Dengan Kamen Rider pertama dan terakhir, Super Sentai naik bersama. Dengan seri Super Sentai di periode ini, dengan serial Kamen Rider, saya tidak bisa membagi atau memutuskan. Bisa saya pikir saya akan menempuh jalan saya sendiri atau akan menjadi titik awal. Kamen Rider dan Super Sentai, saya tidak membuatnya sendiri. Ini adalah hadiah yang dibuat oleh para pendahulu kita. Ini adalah hadiah yang dibuat oleh para pendahulu kita. Ada itu bidangnya. Sekarang, saya tidak akan menemukan. Kami akan menemukan. Nah, ini lebih seperti ini. Jadi sejauh. Dekannya pendapatan. Semangat ini. Semangat ini. Cepat banget. Jadi ada yang sediapnya. Terima kasih telah menonton! Kamen Rider itu hanya gambar individu Saya berpikir dalam diri saya sendiri Bersamaan dengan meluncurkan Kamen Rider ada Himitsu Sentai Go Ranger Ada bos besar saat itu namanya Ryotoku Watanabe ya Maafkan dakwa bila silah baca Ini pertanyaannya adalah tanggung jawab untuk mewarisi seri Kadang-kadang disebut Saya berkotbah sebelum saya meninggal Apa itu Heisei Rider? Apa yang tercintir dengan Showa Rider? Kotbah dan narasi kuno sangat penting untuk menjadi pribadi Sekel ini diluncurkan pada saat itu Ada hal-hal yang hanya bisa dibicarakan oleh Dari arah pihak Ini kamu mendadak semua ya Ini sepersentai semua ini Saya akan Masukannya Untuk yang terakhir kita memiliki tongkat itu Karena itu diwangskan dan berjalan Dalam bentuk apa tongkat itu? Yang akan kita wariskan ke generasi selanjutnya adalah Ini adalah misi kami sebagai generasi yang menghubungkan Jika kamu mengatakan kepada siapa bertanggung jawab Untuk diriku yang masih kecil 50 tahun yang lalu Buat saja ketunjukan yang bagus dengan serius Ini adalah kewajiban bagi orang dewasa pada saat itu Tanggung jawab semacam itu adalah Saya tahu langsung tentang generasi perang Begitu juga Berarti Stradara Miyuta Tasaki ya Karena kantor itu artinya Stradara Ini ada solo tantang Oh serius 10% kini Kebawa Nah stop dulu ya Ini ada Saber, Senkiger, Ini Frun ya Ada si Kiramei Blue, Siu ada disini Sama Blaze Tidak 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 Untuk generasi berikutnya yang berbicara bahasa lain Saya pikir itu harus Tidak Warisan macam apa yang bisa ditinggalkan? Itu salah satu tema film ini Teh drive Waiti Wartjau Waktu ketika rencanaСТRAI ride diluncurkan saya mulai menggunakan lidah ganda ini pertanyaannya ini yang dijawab oleh Pak Produser Shirakura untuk karya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kamen Rider series kembali, generasi berputar, anak-anak menonton Showa Rider timingnya menjadi seorang ayah. Baik ayah dan anak dapat menikmati. Kamen Rider sebagai karakter generasi ketiga, mungkin kita akan melihat cahaya hari lagi. Apa tujuannya? Saat itu pertama kali saya menyentuh Kamen Rider. Saya dulu menerima Showa Rider. Kirim kedua pesan ke generasi orang tua secara persamaan. Ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya cara tersendiri untuk menikmatinya. Ada juga yang sama persis. Ya, drama atau aksinya Mungkin ada celah. Oke, untuk part 1 cukup sampai sini. Langsung langsung gue lanjutin ke part 2. Jangan berklik subscribe-nya dan gue tetap terima kritik dan komentar kalian. See you on the next episode. Bye... Sweet! bok